Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan RTM 4 Mata Kuliah Etika Bisnis Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu nama saya Vanissa Maharani Putri dengan animair 136 Dan ada rekan saya Anissa Septirahaju dengan animair 148 Dan ada Sofa Aulia Putri dengan animair 149 Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama Di sini ada teori etika Di mana etika itu adalah filsafat moral atau ilmu yang membahas dan mengkaji nilai dan norma yang diberikan oleh moralitas dan etika Etika adalah refleksi kritis dan rasional mengenai nilai dan norma Dan masalah-masalah kehidupan manusia berdasarkan nilai dan norma Kemudian, di sini terdapat beberapa teori etika Di antaranya adalah Yang pertama, yaitu etika deontologi Yang kedua, teori hak Yang ketiga, etika teleologi Yang keempat, egoisme etis Yang kelima, utilitarianisme Yang keenam, teori keutamaan Yang ketujuh, evolusionisme Yang kedelapan, stoicism Yang kesembilan, teori otonom Selanjutnya, di sini ada etika profesi Di mana profesi itu adalah pekerjaan yang memiliki karakteristik tertentu Lazimnya pengetahuan khusus dan memiliki status dan prestise dari masyarakat Nah, sedangkan profesionalisme di sini adalah tingkah laku, kepakaran, atau kualitas dari seseorang yang profesional Menurut Longman tahun 1987 Nah, di sini juga ada ciri-ciri profesi Yang pertama, itu adanya keahlian dan keterampilan khusus Yang kedua, adanya komitmen moral yang tinggi Yang ketiga, adalah orang yang profesional adalah orang yang hidup dari profesinya Yang keempat, pengabdian kepada masyarakat Dan yang terakhir, ada izin khusus untuk menjalankan profesi tersebut Nah, kemudian di sini ada prinsip etika profesi Di mana yang pertama, ada prinsip tanggung jawab Yang kedua, prinsip keadilan Yang ketiga, prinsip otonomi Dan yang terakhir, prinsip integritas moral Selanjutnya, di sini kita akan membahas keuntungan dan tujuan sebagai prinsip-prinsip etika bisnis Keuntungan dan tujuan sebagai prinsip-prinsip etika bisnis Dimaksudkan untuk memungkinkan perusahaan bertahan dalam bisnis Dan dituntut untuk profesional dalam persaingan bisnis Dengan menerapkan prinsip-prinsip yang berlaku dalam kegiatan bisnis yang baik Seperti prinsip otonomi, kejujuran, keadilan, saling menguntungkan dan berintegritas moral Untuk perusahaan mendapat keuntungan dan tujuannya Kemudian, yang kedua di sini ada kewajiban karyawan dan perusahaan Di mana, kewajiban karyawan yang baik menekankan pada tiga kewajiban Yaitu kewajiban ketaatan, konfidentilitas, dan kewajiban loyalitas yang menekankan karyawan perusahaan Tetapi tidak hanya karyawan saja yang memiliki kewajiban Perusahaan juga memiliki kewajiban terhadap karyawannya Di antaranya, kewajiban memberikan gaji yang adil Tidak boleh memberikan karyawan yang semena-mena Tidak boleh mempraktekan diskriminasi Dan harus menjamin kesehatan dan keselamatan kerja karyawannya Dengan begitu, baik karyawan maupun perusahaan dapat saling mengetahui apakah kewajiban masing-masing Dan yang terakhir di sini ada masalah etis seputar konsumen dan periklanan Masalah etis pada konsumen sering dihadapkan oleh produsen Terutama bagaimana memperlakukan produsen dengan baik Maupun bisa memperlakukan dengan baik oleh produsen Masalah konsumen menjadi perhatian produsen Tentang bagaimana berperilaku etis sesuai dengan haknya Karena selingkali konsumen berperilaku tidak etis Karena menganggap bahwa ia adalah raja Walaupun konsumen digelari raja Tetapi pada kenyataannya kuasanya terbatas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya Sebelumnya, izin untuk perkenalkan diri kembali Nama saya Anissa Septirahayu Dengan di belakang 148 Untuk tanggung jawab sosial perusahaan dan kepedulian terhadap isu lingkungan Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perdisarawan Untuk berperan serta dalam membangun ekonomi berkelanjutan Guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat Baik bagi perserawan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya Comporate Social Responsibility atau CSR Merupakan bentuk dari misi Di mana perusahaan beroperasi dengan menjalankan program Berupa pemberdayaan masyarakat, bantuan fasilitas sarana dan prasarana Serta pelestarian lingkungan hidup Untuk liberalisme dan sosialisme sebagai perjuangan moral Sosialisme adalah serangkaian sistem ekonomi dan sosial Yang ditandai dengan kepemilikan sosial Atas alat-alat produksi dan manajemen mandiri pekerja Serta teori-teori dan gerakan politik yang terkait dengannya Liberalisme adalah sebuah pandangan filsafat politik dan moral Yang didasarkan pada kebebasan persetujuan dari Yang diperintah dan persamaan dihadapan hukum Kamis 12 Mei 2022 Netizen dihebohkan dengan video viral seorang ibu Yang menggerbek anak perempuannya bersama dengan tiga orang pria Di dalam kamar kos-kosan Berdasarkan informasi yang didapat di dalam unggahan video yang dibagikan akun Ayu Engken ini Terlihat seorang ibu yang sedang menggerbek anaknya yang ternyata sekamar dengan tiga orang pria Dalam penggerbekan tersebut terlihat sang kata juga turut ikut Terlihat sang anak perempuan tidak mau dijemput pulang oleh ibunya yang bersama kakaknya tersebut Sang ibu pun terus memarahi sang anak perempuan yang hanya terdiam duduk di atas tempat tidur Sementara itu menurut sumber dalam unggahan video tersebut Lokasi kejadian berada di salah satu rumah kos milik warga di kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara Dari kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara Tim Liputan Madu TV mewartakan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selanjutnya saya akan membahas mengenai contoh kasus berikut dengan penjelasannya Untuk kasus yang pertama yaitu kasus di kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara Yaitu seorang ibu gerbek anak perempuannya bersama tiga pria dalam kos-kosan Pembahasan kasus ini yaitu mengenai etika moral tindakan asusila Di dalam video tersebut menunjukkan tentang tindakan yang menyimpang dari norma-norma atau kaida kesopanan dan pertentangan dengan kaida agama juga sosial Dengan melakukan kumpul kebo di suatu kos-kosan Di dalam video tersebut terdapat tiga orang pria dan juga satu wanita Lalu sang ibu mengerbek kos-kosan tersebut Selanjutnya mengenai etika norma pelanggaran hukum dalam berlalu lintas Disebutkan bahwa di dalam video tersebut menunjukkan aksi arogansi sebuah mobil berplat dinas yang menerobos jalan suatu arah Dimana hal itu sangat bertentangan dengan norma hukum yang berlaku Yaitu tentang peraturan lalu lintas yang tidak memperbolehkan pengendara melawan arus lalu lintas Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!